Halo guys, jumpa lagi di channel Aku Apotekar Bayu Rd Kali ini seperti biasa saya akan membuat video tentang mengerjakan soal webinar CPDIAI Ya kan, pasti yang kalian nantikan kan Nah, kali ini saya akan menyelesaikan seminar online nomor 36 Tentang tipe 2 diabetes melitus Saya rasa ini topiknya umum dan mudah-mudahan nggak terlalu susah seperti yang sebelum-sebelumnya Mudah-mudahan langsung lolos nih Seperti apa? Soalnya langsung saja kita lihat Oke guys, langsung saja kita santap soalnya Ya, kita klik ikuti quiz Salah satu, salah satu alasan pasien tidak minum obat secara teratur adalah Setelah pasien tidak tahan efek samping Nah, kita jawab benar ya Soal nomor 2 Dalam melakukan asesmen pasien DM tipe 2 Maka salah satu faktor yang diperlukan adalah Gaya hidup Benar nggak? Benar kan? Kita jawab benar aja Soal nomor 3 Peranan apotekar dalam melakukan asesmen pasien DM tipe 2 Meliputi asesmen pasien, pembuatan sencana pelakian yang ke farmasian Monitoring dan tinta lanjut Kita jawab benar ya Soal nomor 4 Untuk mengatasi intoleransi metformin Maka metformin diminum bersama makanan Selama atau segera setelah makan Benar nggak guys? Ternyata benar ya Soal nomor 5 Terapi kombinasi metformin dan gelipun klamit Patennya Glove Offense Diberikan apabila terapi menon terapi sudah mencapai target Ternyata salah ya Karena biasanya yang tidak mencapai target Makanya dibelikan kombinasi Waktu apa kalau sudah mencapai target Ya udah sendikan aja minum obatnya Soal nomor 6 Faktor resiko DM tipe 2 yang dapat dimodifikasi adalah obesitas, genetik, dan gaya hidup Genetik ya Benar nggak? Ternyata salah aja ya Bukan genetik kayaknya Soal nomor 7 Edukasi tusuk dalam DSME mencakup pengetahuan dasar tentang DM Pengetahuan tentang aktivitas dan melamakan perawatan kaki dan manajemen stress Kita lihat Ternyata benar ya Soal nomor 8 Tujuan utama dari asal performa untuk pasien DM adalah DM tipe 2 Maksudnya Menikarkan kualitas hidup Ternyata benar ya Soal nomor 9 Salah satu upaya untuk meningkatkan edukasi dan interaksi dengan pasien DM secara terus-menerus Dapat dilakukan implementasi DSME dengan cara DSME berbasis aplikasi mobile Oke Ini kemajuan di zaman corona ini sangat penting Memberikan informasi dalam media online Soal nomor 10 Peranan apotekan dalam meningkatkan kemenangan kesehatan DM tipe 2 Salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan dan mengeklementasikan Dalam praktek sehari-hari Ya jelasin tujuannya ya Ternyata benar Sama 11 Infeksi Lankomid dan genital merupakan efek samping utama dari OAD golongan metformin Kita cari ya Efek samping metformin itu apa? Efek samping metformin Kita cari disini Duh lama ya Samping metformin Sakit perut Ini enggak ya Kita jawab salah aja Soal nomor 12 Pengamat eksiksi glukosa di tubulus distal Atau secara tidak OAD golongan SGLT2 Atau jawab benar Soal nomor 13 Adema merupakan efek samping yang utama muncul dari golongan OAD Ini golongan DPP4I Kodem ya Efek samping DPP4 Memungkakan kencing pankreatitis Kita lihat ya Ini bisa benar ya Adema Soal nomor 15 Salah satu kerja metformin Terserah benar Ini ya Soal nomor 15 Faktor utama dalam memenangkan DM Terapi DM tipe 2 adalah cara penggunaan Cara penggunaan apa? Belum selesai ini bingung soalnya Kita jawab benar aja Soal nomor 15 Mekanemis glukosa metformin terletak di hati Hmm Kita jawab salah ya Karena mereka naksasitas insulin Salah beta Jawab salah Soal nomor 17 Salah satu keuntungan FDC menformin dibandingkan dengan kondisi pertemuan besar adalah Meningkalkan kepatauan pasien Tidak aja benar Soal nomor 18 Sukses guideline pertanyaan insulin basal adalah obat yang disarakan untuk digunakan pada Lini pertama terapi diabetes Hmm Kita cari aja ya Benar kak ini Salah kayaknya ya Kita jawab salah aja gak ketemu soalnya Soal nomor 19 Soal nomor 19 Sampai H1C Lebih dari 7 Seorang satu kriter penegakan dihormatannya diabetes Taja benar Soal nomor 20 Itu benar Kombinasi 2 OAD Maka nilai HPC itu lebih dari 6% Taja benar ya Sebenarnya menyerim Oke guys, itu dulu ya tentang mengerjakan webinar nomor 36 ini Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys Jangan lupa dong subscribe, masa lihat-lihat videoku gak subscribe Ya, malu dong sama yang lain Oke, silahkan subscribe ya Klik tombol subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi Jangan lupa like, komen, dan share Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Dadah Dadah Dadah